Assalamualaikum pemirsa kembali saya kedatangan servisan STB mati total ini mereknya metrik apple hd merah kata pemiliknya setelah mati listrik lalu listriknya nyala lagi dan STB nya tidak bisa hidup oke untuk kerusakan mati total pertama kita coba dulu menggunakan charger hp untuk menentukan apakah power supply nya yang rusak ataukah dari mesin STB nya kita gunakan colokan USB to USB seperti ini untuk kondisi dari STB ini masih segel ya belum pernah dibongkar masih utuh segelnya dan kita coba dulu apakah betul mati total dan benar mati total ini tidak ada reaksi sama sekali oke langsung saja kita coba menggunakan charger hp usahakan kalau menggunakan charger hp minimal ampernya 2 ampere ya 5 volt 2 ampere jangan pakai yang kualitas jelek bisa menggunakan port belakang ataupun port yang depan langsung saja kita colok oke ternyata langsung hidup STB nya berarti kerusakan ini di area power supply nya oke langsung saja kita bongkar oke dan sepertinya sebabnya bukan karena mati listrik ya ini penyakit yang sangat klasik di STB metrik atau sering sekali terjadi ini elko nya kembung meskipun cuma satu yang kembung tapi ini pasti berpengaruh ya karena biasanya kualitas bawaan dari pabriknya untuk elko ini tidak baik ya oke langsung saja kita lepas untuk mengganti elko ini gunakan elko yang berkualitas baik seperti biasanya saya akan menggantinya dengan sebuah elko saja karena ini nilainya kecil saya akan menggunakan sebuah elko yang nilainya besar dan perlu diketahui untuk dua elko ini adalah terpasang paralel satu jalur yaitu jalur tegangan 5V 470uF 16V dan yang satu pun ini meskipun tidak kembung atau tidak menonjol bagian atas kita lepas saja karena ini sama saja kualitasnya dengan elko ini dan ini elko penggantinya cukup satu buah elko saja dengan nilai 2200uF 16V ini elko keluaran jadul kualitasnya sangat baik untuk kakinya saja sangat kaku ini dan tebal ya sudah sangat kotor kita pasang disini saja jangan terbalik untuk memasangnya kutub negatif dan positifnya oke seperti ini sudah kita pasang langsung saja kita coba kita colokin stackernya oke stwe langsung hidup ya berarti memang cuma elko nya langsung saja kita pasang antenanya kita coba menggunakan TV oke sudah nyala ini berkedip karena efek sinarnya saja karena lampu nya terlalu dekat ini kita coba menggunakan TV kita coba menggunakan TV